Guys, jadi hari ini aku lagi nyeser di sungai Sungai ini daerah pegunungan guys Kira-kira ada hewan apa saja, hewan air apa saja yang bisa kita temui disini guys Oke, ikuti terus Irfan Gapi ya Oke, kita coba serok-serok disini guys Di bawah rumput-rumput akar-akar tanaman ini Ya, kita coba lihat hasilnya Kira-kira ada hewan apa saja yang kita dapat disini Kita lihat guys Wah, ada snackhead atau ikan cana guys nih Ini adalah cana limbata yang masih bayi Oke, kita mendapatkan satu Kita coba lihat, ada tuan krep guys Atau kepiting Ini kepiting biasa ya, kepiting air Kita ambil air dulu untuk mewadahi Atau menampung hewan hasil berburu hari ini guys Disini airnya jernih sekali nih guys Kita lihat nih Wow, jernih banget Kayak air yang bisa diminum ya guys ya Oke, kita masukin ke wadah ikan cana limbata ini Ini masih bocil ya guys ya Jadi belum-belum keluar warna Selanjutnya disini Ah, mana tadi kepitingnya? Nih guys, ada lagi Yang ini warnanya lebih cerah ya Beda sama yang tadi Hitam banget guys Nih, aku udah mendapatkan dua hewan Yaitu cana limbata dan juga kepiting Mantap-mantap-mantap Oke, kita coba disini ya guys ya Kita serok-serok Oke, kita mendapatkan sesuatu guys Seperti belut Tapi bercorak ya Kita coba lihat guys Kira-kira ini apa nih? Apakah belut bercorak? Wah, ternyata ini adalah Snakehead asli guys Ini adalah si ular ya guys ya Kita akan melihat lebih dekat Ternyata ular ini memiliki Corak yang seperti harimau ya Kalian tahu nggak ini jenis ular apa? Komentar aja di bawah guys Coraknya kayak harimau gini Warnanya juga oranye ya Mirip banget kayak harimau guys Kalian tahu nggak namanya? Komentar aja di bawah ya guys ya Ini guys Menurut aku sih keren sih Kayak anak kondam malahan guys Di air juga Mungkin ini sejenis ular air ya guys ya Karena hidupnya di air seperti ini Di tempat kalian ada nggak? Ini guys Wow, keren-keren-keren Kita mendapatkan 3 ekor hewan Oke, kita coba cari lagi Hewan apapun yang kita temui disini Kita coba lihat Kira-kira kita mendapatkan hewan apa lagi ya guys ya Kita lihat Ada kepiting lagi guys Kepitingnya hitam banget ini Nih, kalau di tempat kalian Kepiting kayak gini namanya apa? Komen aja di bawah Mana ya guys ya? Nih, nih, nih Ada cana limbata lagi Yang ukurnya sangat-sangat bocil guys ya Nih, seperti ini Masih kecil ya Nanti bakal dimakan sama ular Guys, ini aku mendapatkan Ikan gapiliar Atau ikan cere Sama ikan wader cakul Nih guys Oke, kita masukin Wow Tambah lagi hewannya guys Disini juga ada cana limbata lagi nih guys Cana limbatanya masih bocil sekali Seperti ini Nih Ini muat nih Ditelan sama ular Wah, ada udang guys Ada udang Nih Ini adalah ciri-ciri udang gunung Kecil seperti ini ya guys ya Kita akan menangkapnya Nah, nih Udang itu memang suka loncat Seperti ini guys Oke, kita masukin ke wadah Guys, ini ada serangga air Yang sangat krempeng ya guys ya Kurus sekali seperti ini Tapi unik sih Kalian tau gak namanya apa? Komentar aja ya guys ya Guys, kita mendapatkan kepiting Yang ukurannya lumayan besar Warna hitam Tuh guys Wow Guys, guys Ada ular Eh, ular Ada udang disini guys Di balik Akar-akar ini nih Nih guys Ini adalah udang gunung ya Kita akan masukin ke wadah Nih Kayaknya ada telurnya nih guys Kayaknya ada telurnya nih guys Ini kita masukin Templung Tuh guys Kita udah mendapatkan Bermacam-macam hewan Tapi kita coba lagi ya guys ya Coba disini nih guys Kita serok-serok Kita serok-serok Wah Dapet apa ini? Kosong Guys Disini lanjut guys Ini adalah Di bawah pohon salak Yang berduri ya Hati-hati guys Oke, kita lihat Kita korek-korek Dapet apa ini? Dapet apa ya guys ya? Wah, ini ada ikannya guys Ikan cana guys Ikan cana lagi Nih Lihat Cananya keren sekali Masih kecil juga Masih bocil Mana tadi guys Ikan cananya Kita masukin ke wadah ya Cangan-cangan Menghilang Mana guys? Ya, ini nih Ini dia Kita mendapatkan cana lagi Eh Aku dapet udang nih guys Kita masukin ke wadah Ini ada siput apa Guys, kita akan mencoba disini Di rumput Eh, ini apa? Daun-daun kering ya guys ya Biasanya tempat seperti ini Banyak hewan-hewan bersarang nih guys Coba yang di sebelah sini Di bawah Rimbunan Daun-daun kering Seperti ini nih guys Oh, banyak banget Coba disini ya guys ya Kita seser di balik-balik batu ini Kosong ya Kita lihat dulu guys Sepertinya aku mendapatkan ikan nih Wow, ikan water cakul ternyata guys Nih, di tempat kalian namanya apa komentar di bawah ya guys ya Ada tiga ekor water cakulnya Nih guys Oke, kita akan Masukin hewan-hewan ini ke wadah Duh, mereka tertimbun ya di bawah-bawah daun ini Jadi Bisa jadi hilang ya Karena terbuang oleh daun-daun ini guys Ini ada udang Guys Kita udahan untuk huntingnya Kita mendapatkan bermacam-macam hewan-hewan Yang ada di air pegunungan ini Ini guys Nih Karena aku penasaran ya Di air pegunungan sejernih ini Kira-kira ada hewan apa saja Ternyata kita Menemukan Ada cana limbata Ada ular Ada serangga air Ada kepiting Ada ikan-ikanan Ikan cere Dan juga cana Terus ada ikan waternya guys Nih Oke guys Terima kasih buat kalian Yang udah ngikutin channel Irvan Gapi Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel Irvan Gapi Supaya aku lebih semangat Untuk menghunting-hunting Hewan apapun di air guys ya Oke guys Jangan lupa like Comment dan subscribe